Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masjid al-Haram Seperti ini tentunya Masya Allah Dan disini baru turun hujan Seperti yang terlihat ini Basah pelataran tawabnya Berikutnya kita akan ikuti bagaimana pelaksanaan salat berjamaah di Masjid al-Haram Bismillah Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati Alhamdulillah tadi kami juga sudah selesai melaksanakan tawabnya dan sekarang kita akan lihat bagaimana suasana di pelataran tawab ketika sekarang turun hujan seperti ini saudaraku masih terlihat ini bekas-bekas air hujan semua ini lantai-lantai pelataran tawab ini masih banyak basah dan semua itu ka'bah disanapun masih terlihat basah tuh kiswah-kiswah ka'bahnya masih terlihat basah Masya Allah kita lihat bagaimana sekarang suasana pelataran tawab ini sesudah turun hujan sangat keras tadi sangat kuat tadi hujannya disini saudaraku disaat tadi kami melaksanakan tawab nah sekarang ini kita lihat bagaimana sesudah turunnya air hujan di pelataran tawab nah itu bisa kita lihat pancuran emasnya masih ada tetesan-tetesan air hujan yang turun dari sana karena itu pembuangan air hujannya ya maka dibuat disini pancuran emas di atas sana itu bisa dilihat mungkin itu kiswah persis di bawah di bawah pancuran emasnya lebih basah terlihat insyaallah semoga ini menjadi hujan rahmat seterusnya untuk kita insyaallah dan disini memang karena sangat jarang turun hujan hal yang langka ini sudah hari kedua turun hujan di kota Makkah membasahi kota Makkah membasahi masjid haram dan itu membasahi juga ka'bah yang mulia disana tuh insyaallah dan kita melangkah disini harus hati-hati jika turun hujan karena sangat licin nih ma'umah sahib annaf ya itu terus semua sekarang nah itu masih terlihat di pancuran emasnya masih ada tetesan-tetesan air hujan yang turun dari sana yang keluar ya kelihatan mungkin disana ya dan kita doakan disaat turunnya air hujan seperti ini Allah turunkan ampunan untuk kita semua Allah bahagiakan kita semua dengan keluarga kita hingga nanti ke syurga al-firdaus amin ya rabbal alamin di balik mungkin sangat banyak dosa kita semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah Allah sucikan Allah bersihkan jiwa kita insyaallah dan dengan ritu Allah subhanahu wa ta'ala kita minta kepada Allah semoga kita nanti semua dibahagiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin lurus disana pintu Kak Banya juga terlihat sangat basah saudaraku ini para petugas yang menertibkan agar jemaah tetap berjalan di jalurnya seperti itu yang seragam hijau itu ya jadi benar-benar ditertibkan supaya jemaah tidak keluar dari jalur yang sudah ditentukan ini tentu untuk menjaga jarak juga ya seperti ini dari sana ke sini kosong jadi kami mengikuti jalur kuning ini disitu juga jalur kuning disana insyaallah nah itu akan dibersihkan lagi akan dikeringkan lagi ini pelataran Tawa'ah disana para petugasnya itu dan peralatan mereka nanti mereka akan menuju ke area pelataran Tawab ini membersihkan dari air-air genangan yang masih ada di pelataran Tawab seperti ini ya insyaallah yang perlu saudara perhatikan juga nanti ketika turun ke pelataran Tawab lihat dari pintu mana masuknya supaya nanti tidak nyasar pulangnya seperti ini ada warna hijau ini pintu Raja Abdul Aziz jadi ditandai disitu ya ada disana pintu Umrah ada pintu Raja Fahad dan pintu-pintu lainnya silahkan nanti disimak dan diperhatikan dengan baik disaat akan turun ke pelataran Tawab ini oke sekian dulu video kali ini saudaraku semua bagaimana tadi pelaksanaan solat maghrib bagaimana pelaksanaan solat jenazah di Masjid Haram di saat sekarang juga turun hujan di kota Makkah Al-Mukarram semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share silahkan di share ke media sosial saudara semua semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lain insya Allah mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan salam baikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh